bagaimana prospek ANJT sebenarnya company-nya menarik gitu ya kalau kita lihat company-nya menarik saya udah hadas juga tadi kalau dari sisi company ini kan dia usianya juga gak yang tua-tua banget gitu ya cuman sebenarnya kalau saya pribadi ya kalau bisa tuh prefer yang ambil yang sebenarnya tuh kayak lebih muda lagi sih kayak NSS menurut kita oke tiap EG menurut kita oke gitu karena kalau misalnya mereka 13-14 tahun maksudnya udah kayak production peak-nya aja kalau buat ANJT cuman oke sih ya teman-teman ya ini kan typical bill investing juga ya ini kayak secara company juga valuasinya price to book-nya juga masih lumayan murah cuman kayak kemarin kan first quarter earnings gak terlalu bagus ya kalau buat ANJT ya jadi itu sih dari saya ya kalau misalnya buat ANJT